Halo, welcome back to my videos Di video kali ini gue mau bikin video ala-ala kekondangan gitu Bunda Nah jadi hari ini tuh kebetulan banget ada temen gue yang nikahan Dan emang sebenernya gue udah pengen bikin makeup look ini gitu Tapi bingung ntar kayak gue mau kemana gitu Dan kebetulan banget sekarang ada yang nikahan Jadi sesuai dengan di judul gue bakal bikin makeup ala-ala keundangan ala gue gitu bunda Langsung aja ke videonya Nah bunda gue udah pake aloe vera shooting gel tadi Terus tinggal pake base makeup Langsung ke base makeup aja Tapi disini gue mau pake alis dulu Sebelum ke base makeup gue mau pake alis dulu bunda Oke bunda Karena alis gue ini minimalis ya bunda Dikit Jadi banyak banget yang bilang Kak alisnya cukur ya kayak gitu Dicukur alis ya kayak gitu Dicukur alisnya sama siapa? Dimana? Padahal gue gak punya cukur alis bunda Malah ada yang bilang Lo sulam ya kayak gitu Padahal ya pengen disulam gitu biar gak ribet bikin alis Cuma Belum diijinin bunda Gimana ya caranya ya Biar diijinin ya Ah udah ah Langsung aja yuk kita bikin alis Nah Seperti biasa Alisnya dibingkai dulu bunda Jadi kadang ada yang bilang Kar kok lo bisa sih bikin alis Ya bisa bunda Karena kan kita belajar ya Awal-awal juga sama kok Gue gak bisa Ini gue mau cerita dulu Jadi pas awal-awal banget Gue pengen banget Nih gue bisa bikin alis sendiri Itu gue ngabisin satu pensil alis Semaleman Gue bayangin Satu pensil alis itu semaleman bunda Jadi kayak bener-bener gue di depan kaca Gue ngukir Gue ngalis Dan tiap hari gue gak ada Tiada hari tanpa gak ngalis Gue selalu ngalis Dan waktu awal-awal pun alis gue gak sebagus sekarang bunda Karena dulu kan Ya sekarang juga masih belajar Semua juga pasti Masih belajar ya bunda Gue disini gak mau bilang bahwa diri gue Hebat Tapi gue pikir alis gue Ya sekarang sama yang dulu Itu agak better yang sekarang lah bun Soalnya Kalo dulu tuh gue kayak Ngejeblag banget gitu bun Tau ngejeblag gak sih kayak Uh gitu Mana gede banget lagi Tebel banget lagi Kalo diliat-liat dulu kayak Kalo gue gitu ya gitu Tapi ya tanpa dulu gue yang gitu Gue gak bakal bisa jadi gue yang sekarang Gitu kan bunda Abis itu Diisi aja bunda Nih Kan ini udah jadi nih Alisnya Nah Kalo udah jadi bingkainnya Seperti ini Kita tinggal ngisi aja bunda Kayak gini Terus udah gitu Nanti baru disisir Ini gue mau ngisi dulu Oh iya bunda-bunda Disini Kalo misalnya kalian masih pada belajar Gak apa-apa Pake produk yang kalian punya aja Jangan Jangan nyamain kayak Gue harus kayak ini Karena gue makeupnya Kayak gini Jadi gue harus kayak gini Gak bunda Seadanya kalian aja Kalo kalian punya Pencil alis Apapun Ya dipake aja Foundation apapun Ya dipake aja Bedak apapun juga ya Dipake aja ya bunda Skill Dimana tangan produk apapun Bakal jadinya sama Kalo kita Bikinnya seneng hati Kalo kita bikinnya Dengan happy Pasti semua Bakal Udah rambut gue Pasti semua bakal terlihat Sempurna Bunda Kalo kita Lakuinya dengan Sepenuh hati Nah abis kayak gini Tinggal disisir aja Bunda Kedepan Biar apa Kedepan Biar terlihat natural Bunda Tidak ngeblok Kayak Semen Gitu kan Kadang ya bunda Ada yang nanyakan Lo pake alis apa sih Kok bagus banget Sebenernya Sebenernya alis apapun Kalo kita pakenya dengan baik Itu pasti Eh sorry Merk apapun Alis dengan merk apapun Kalo kita pakenya dengan baik Ya pasti hasilnya juga bakal bagus Bakal baik gitu bunda Jadi semua tidak tergantung dengan produk ya bunda Mungkin ada beberapa yang tergantung dengan produk Kayak foundation Atau beberapa Cuman Percaya Percaya Kalau kita mau belajar dan memulai semuanya dari nol Gak perlu bunda Gak perlu kita produk mahal-mahal Produk bagus-bagus Tapi kita gak bisa Cara pakenya tuh gak perlu bunda Jadi Belajar semuanya dari nol Dan dari bawah Produk apapun juga itu Good Kalo misalnya ada yang bilang Kan lu sih enak bikin alis Soalnya alis lu gak adaan Ya Alhamdulillah aja Cuman kan balik lagi bunda Kan kita disini bisa ditutupin pake concealer Kalo memang si alisnya Banyak menggumpal gitu Ya balik lagi ke skill masing-masing bunda Sebenernya Kayak gitu Jadi Untuk make acumula Apa yang harus dilakuin ya Banyak-banyak belajar Banyak-banyak menonton Banyak-banyak melihat Mendengar Oh iya Bikin alis kayak gini ya Kayak gitu Nah bunda-bunda Kalo misalnya bunda ngerasa Alis bunda nih Kayak gede sebelah Miring sebelah Kecel sebelah It's oke ya bunda Karena alis kan Kita dibuat sama Allah Ada yang simetris Ada yang gak simetris ya bunda Wajah kita Termasuk gue Gue juga alisnya Ada yang naik ke atas Dan ada yang turun gitu Jadi sebelah sini gue naik Sebelah sini gue turun Jadi Kadang gue suka Kalo misalnya bikin alis Gue walaupun Sudah maksimal mungkin ya bunda Dibuat sama Tapi tetep aja Pasti bakal beda Gitu kan Emang dari sananya Kan udah naik Sebelah gitu Jangan ngerasa Jangan bilang Kalo gue gak bisa bikin alis Karena gue gak bisa bikin sama No bunda gak apa-apa It's okay Karena semua kan Ada yang sempurna Yang sempurna Cuma di Tuhan ya Nah karena ini Makeup formal Makeup mau keundangan Jadi kamu teskan untuk pake Alisnya untuk dikasih concealer atau foundation Kalo kalian sering nonton video gue yang sebelum-sebelumnya Gue gak pernah bikin alis pake concealer atau foundation Karena menurut gue itu ribet Tapi Untuk kali ini gue mau coba Padahal ini gue takut banget bunda Takut alisnya gak Eh takut Si concealer atau foundationnya tuh gak ngeblok Eh gak Malah jadinya ngeblok gitu bunda Sorry sorry Malah gak rapi gitu Jadinya gue takut Jadinya juga ya bunda Tentukan gue takut banget tau Aduh gue takut banget Kayak gini gak sih Kayak gini Kayak gini Kayak gini baru sih Gak layak lagi Emang sih bunda Keliatannya jadi lebih rapi Kalo misalnya kita pake concealer Cuma balik lagi ya bunda Kalo misalnya Kalian gak terlalu terbiasa Pake concealer Mendingan gak usah deh Soalnya nanti juga Akhirnya bakal jadi rapi Karena nanti kan ketimpa foundation Atau ketimpa bedak Si alisnya gitu Justru kalo misalnya pake concealer Takutnya malah nanti gak ke blend Dengan baik gitu Aduh gue takut banget Gak gue takut Malah nanti Conceleernya gak rapi Dan malah merecoki Merecoki dong Malah menodanya alisnya Udah bagus Seperti gini Udah Ayo karbisa Kak Bisa 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 Cek Cek Bunda Oke bunda Tadi alis sudah selesai Mari kita ke base make up nya Nah bunda-bunda Disini aku pake Apa sih gue sadar aku Kadang gue Disini gue pake Base make up nya dari Maybelline baby skin yang ini bunda Astagfirullahaladzim Oke bunda emang kadang suka kaya gitu Langsung aja bunda dipakein Ini Ini bagus banget sih Untuk base make up Karena dia teksturnya kaya minyak gitu Kayak oily Gitu loh bunda Tapi Nanti kalo misalnya udah diset sama si foundation Nanti dia jadinya malah gak oily gitu bun Dia jadinya kaya make banget gitu Gue kalo misalnya mereka pake brush Untuk ngeblend si foundationnya ya bunda Tapi kali ini gue mau pake Tangan Gue mau coba pake tangan Apakah si Foundationnya akan Ngeset dengan baik Or Tidak Oh iya disini gue pake foundationnya dari Maybelline fitni Yang 220 Kosong Tapi Menurut gue ini Teksturnya terlalu cair bunda Jadi gak terlalu coverage Jadi kalo misalnya untuk Make up make up Wait Untuk make up make up yang Sorry ya bunda Kayak misalnya Bunda bunda disini Ada yang berjerawat Atau gimana Ini gak terlalu Ngeset gitu loh bunda Karena menurut aku ini Dia terlalu cair banget Tingkat coveragenya gak terlalu bagus Tapi kalo bunda-bunda Tapi kalo misalnya bunda-bunda disini Mau pake Buat daily make up Ini bagus banget bunda Soalnya ini enteng banget Enteng Kayak bunda gak pake foundation gitu Mungkin karena teksnya Cair gitu ya bunda Jadi keliatannya kayak Eh Kerasanya kayak gak pake foundation gitu bunda Tuh Bisa liat sini kan bunda Dan ini yang tadi dipake Buat concealer juga ya bunda Dan kenapa juga disini Gue pakenya Concealer alisnya sama Dengan foundation yang bakal gue pake Karena Biar ngesetnya tuh nyatu gitu bunda Biar keblainnya tuh nyatu gitu Sama warna Wajah gak disini terlalu terang Untuk gak bunda Yuk Udah sendiri kan bunda Solusi sudah pake Solusi sudah disini belum Tapi ini sih udah good banget Kalo misalnya kayak buat Acara-acara formal Kayak gue sekarang Atau buat misoda juga ini udah Udah good banget bunda Dan ini gue bakal Selesaikan dulu yang Satunya Ntar gue balik lagi Tadam Dan ini udah gue pakein semua bunda Udah gue pake rata Dan tadi juga udah dipakein ke leher Ini emang Masuk banget sama Kulit wajah gue Dan bener-bener kayak Cantika matuliti bunda Untuk powder Loose powder Disini gue pake Bedak March Yang shade Natural Beige Semoga aja ini gak keterangan ya bunda Soalnya March kebanyakan tuh Shirtnya kayak Terang-terang gitu loh bunda Kelihatan gak sih? Semoga gak keterangan ya bunda Ngeset bunda Sorry bunda Tadi keskip Adain nelfon Cantika matuliti Kang bunda Compact powder Aduh Ini rambut apa sih? Ganggu aja deh Compact powdernya Disini gue mau pake Dari Makeover Yang shade nya gue lupa Bunda Oh iya bunda tips juga ya Buat bunda-bunda disini Yang mau make up Usahakan nanti Kalo kalian lagi make up Jangan berkeringat Gitu bunda Soalnya kalo misal berkeringat Nanti takut gak bisa nge-set Entah si foundation Entah si Bedaknya Nanti gak bisa nge-set Gitu dengan baik bunda Jadi Harus Dalam keadaan Ada kipas Terus Atau di AC Ruangan ber-AC Gitu dengan kemudan Gitu dengan kemudan udah disini langsung ke bagian mata disini gua mau pakai eye shadow palette dari Y Oyu gua pakai yang paling muda warnanya paling muda untuk base-nya dipakaiin aja ke seluruh kopak mata nah udah gitu Yesus langsung ke shimmer Bunda juga mau coba ya Bunda sebenernya belum pernah tapi nggak kita coba langsung ke shimmer disini Bunda Hai pokoknya langsung shimmer Bunda udah kayak gini Bunda dikasih warna yang dikasih warna yang gelap yang gelapnya banget ya Bunda Hai kotak tinggal di blend-blend aja Bunda di blend-blend ke depan Hai teman-teman bagus udah hai 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 beli lagi Bunda Hai belian semuanya biar keset kita lakukan biar keset dengan baik Hai nah pas kalian ngeblend kayak gini kayak gini Bunda pas bagian ini ngeblendnya ini usahakan pakai brush yang yang lembut kayak gini tuh Hai tangan lembut gitulah Bunda Hai beras apapun deh yang penting lembut karena dia biar bisa ngeblend Hai Nah kalau gue sih biasanya kayak gue gini-gini ini gitu loh Bunda biar rapih Hai Hai bagus juga sih Bunda Hai udah udah kayak gitu gua tinggal pakai kini shimmer ke mata yang sebelahnya Hai Hai ini kan tadi udah pakai yang base yang mudanya kan kita tinggal pakai ini ini tuh pake inci matanya kayak keseluruh kelopak mata dulu gitu loh bun konsolasi simet disininya agak kurang bisa bener ditambahin lagi bun udah kayak gini di blend lagi bun biar ngeblend aja biar nyatu warnanya not bad lah ya bun habis itu disini dipakein yang si warna coklat tua itu bun aja belum ke depan mulai jangan lupa habis itu tinggal kita blend ini pas ngerapinnya bunda-bunda bisa pake eyeshadow lagi ya bun suka-sukanya bunda-bunda semuanya aja sih mau enggak juga gak apa-apa mau pake juga gak apa-apa bunda yang penting warnanya cantik ngeblend gitu loh bun udah kayak gini bunda disini gue mau pakein si yang paling coklat itu di ujung sini yang paling coklat ya bunda atau bunda-bunda punya eyeliner juga gak apa-apa bun dipakein disebelah sini biar matanya lebih nyala gitu loh bun biar lebih berbicara gitu loh mata ini kalo bisa ngomong sih woi gitu tuh kayak woi woi gue nih cantik banget gitu nah disini untuk shimmernya gue gak mau pake yang kayak sini bunda nanti aneh bunda jadi udah cukup segini dulu abis itu gue mau pake bulu mata dulu nah bunda ini gue udah pake oke yang sebelah sini tinggal gue pake sebelah sini sih bun kok gue aneh sih kok gue ngerasanya aneh ya bun pake bulu mata yang carang oke bunda ini bulu mata udah selesai udah dipake emang kekuatan gue tuh sebenernya di mata kalo untuk mata ya itu ada di bulu mata bunda bulu mata dan soffrance karena bulu mata gue juga pendek dan mata gue juga terbilang kecil jadi kalo misalnya make up untuk formal-formal itu emang bedanya tuh di mata kalo buat gue ya karena gue gak bisa bikin eyeliner jadi ya begini aja gitu gue mau tambahin di ujung sini pensil alisan tapi dipake buat alis tapi gue mau pake disini kayak eyeliner bawah gitu lah bun cantikan bun keliatannya kayak lebih sama di atasnya kayak lagi nyala bun disini gue mau pake highlighternya dari purbasari 3 in 1 face contouring kit jadi isinya tuh kayak ada contour sebenernya ini concealer sama ini highlighter concealer-nya concealer powder gitu lah bun disini gue mau pake ini buat di bawah nah udah kayak gini udah gatel contour ini gue gak contournya di atas tulang pipi ya bun soalnya kalo di bawah ntar bikin pipi gue turun ini gue pake tangan aja bun biar cepet bisa pake brush udah kayak gini dipakein highlighter yang tadi di ujung sini sama ujung sini gadis udah dikit dulu abis itu gue disini mau pake lipstick dari implora yang shade nomor 1 yang dust kini pokoknya shade-nya nomor 1 ini gak mau bikin ala-ala Kylie Jenner bunda soalnya gue belum pernah bun gue tuh takut takut jelek nanti malah tapi mungkin next time oke bisa kali ya aduh nih ya gue lelataga kenapa lagi cepet-cepet yang yang pada k jangan lupa mengak bunda hal itu kan dari palet contouring kit yang tadi ya selamat menikmati 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 selamat menikmati